Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Oridotinfo Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redot menggunakan metode transfer hidrogen Reaksi yang disetarakan Bi2O3 direaksikan dengan NaOH ditambah NaClO menghasilkan NaBIO3 dan NaCl Ini reaksi molekuler Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah Dalam metode transfer hidrogen pertama kita akan bagi persamaan menjadi dua atau lebih pasangan kalau di reaksi ini akan dibagi menjadi dua pasang kita akan pasangkan spesi-spesi yang mirip spesi yang mirip yang dimaksud disini kita fokus pada unsur selain O dan H untuk O dan H kita bisa abaikan untuk sementara waktu kemudian nanti akan kita setarakan jumlah atom-atom selain O dan H tersebut kita mulai pasangkan Bi2O3 kita akan pasangkan yang mengandung Bi di ruas kanan yaitu NaBIO3 oke sudah berpasangan Bi di kiri kanan ada tetapi Na di kanan ada di ruas belah kiri tidak ada maka yang paling mungkin kita pasangkan yang aman untuk kita pasangkan ini adalah NaOH kalau kita gunakan NaClO maka di ruas kanan nanti harus ada Cl lagi maka itu menjadi tidak tepat akan menjadi hal yang rumit nantinya maka kita pasangkan saja dengan NaOH kita tambahkan NaOH di sisi sebelah sini sekarang unsur selain O dan H sudah ada di kedua ruas sekali lagi U dan H bisa diapelkan dulu kemudian pasangan kedua ada NaClO ini yang paling cocok kita pasangkan dengan NaCl karena O kan bisa diapelkan jadi di sini kita pasangkan NaClO dengan NaCl Na di kiri ada di kanan ada Cl di kiri ada di kanan ada jadi sudah memenuhi persyaratan spesi yang mirip berikutnya kita seterahkan unsur selain O dan H BI di ruas kiri ini ada 2 sementara di ruas kanan ini baru ada 1 jadi ini kita kalikan 2 dengan demikian Na juga berubah jumlah Na di sini sebanyak 2 sementara di ruas kiri baru 1 jadi ini kita kalikan 2 juga kemudian di persamaan kedua Na di kiri dan kanan sudah sama Cl di kiri dan kanan sudah sama kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya yaitu menyentarakan jumlah muatan karena berlangsung dalam suasana basah kita hanya boleh menambahkan OH- tetapi dalam persamaan reaksi ini karena bentuknya molekuler maka kita tidak akan jumpai muatan oleh karena itu tahapan ini tadi kita bisa lewati berikutnya kita seterahkan jumlah U caranya dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan U Oksigen di ruas kiri ini ada 3 ditambah 2 jadi ini 1 kali 2 2 ini ada 5 ya sementara di ruas sebelah kanan Oksigen ini ada 3 dikali 2 ada 6 maka yang di ruas sebelah kiri perlu kita tambahkan H2O cukup 1 saja karena kita membutuhkan Oksigen yang ada di dalam H2O itu untuk menyetarakan jumlah O kemudian di persamaan kedua O di kiri ada 1 di kanan tidak ada jadi yang di sebelah kanan kita tambahkan H2O 1 juga berikutnya kita seterahkan jumlah H dengan cara menambahkan atom H atom H di sini atom H yang ditandai dengan tanda kurung siku ya kita periksa persamaan pertama hidrogen ada 2 ditambah 2 ada 4 sementara di ruas kanan tidak ada H jadi di ruas kanan inilah kita tambahkan 4 atom H selanjutnya di persamaan kedua hidrogen di kiri tidak ada di sebelah kanan ini ada 2 jadi yang sebelah kiri kita tambahkan 2 atom H dengan demikian hidrogennya sama nah dari tahap ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi oksidasi karena hidrogen dilepaskan kalau hidrogen dilepaskan atau berada di ruas kanan ini merupakan reaksi oksidasi sementara untuk persamaan reaksi kedua hidrogen ditangkap atau posisi hidrogen ada di ruas sebelah kiri kalau begitu ini merupakan reaksi reduksi jadi persamaan kedua ini merupakan reaksi reduksi selanjutnya akan kita seterahkan jumlah H yang dilepas dengan yang diterima karena di dalam metode transfer hidrogen itu hidrogen yang dilepas dengan yang diterimain harus sama agar sama maka persamaan yang kedua ini kita kalikan dua kalau kita kalikan dua kan atom hidrogen ini jadinya empat sama dengan yang sebelah sini tetapi kalau kita mengalikan dua saja di sebelah sini ini menjadi tidak imbang nanti maka yang lain spesi yang lain pada persamaan kedua ini semua kita kalikan dua hasil perkaliannya kita tuliskan di bawah ini kita kalikan dua semuanya sekarang tampak bahwa terjadi transfer hidrogen sebanyak empat jadi yang diterima dan yang dilepas sebanyak empat yang dilepaskan empat yang diterima empat transfer hidrogennya sebanyak empat transfer hidrogen yang sebanyak empat ini akan ekivalen dengan jumlah elektron yang akan ditransfer atau yang dilepas dengan yang diterima ketika kita menggunakan metode ion elektron walaupun di video ini tidak dijelaskan bagaimana cara penyetaraan atau muatan menggunakan metode ion elektron ini kalau kita buatkan catatan di bawah terjadi transfer hidrogen sebanyak empat yang akan ekivalen dengan empat elektron ketika menggunakan metode ion elektron sekarang kita akan gabungkan persamaan reaksi ini jadi persamaan pertama dan kedua kita gabung nanti yang digabungkan itu adalah ruas kiri kita gabung ruas kiri ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan oke sudah kita gabungkan selanjutnya kita eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas ini ada empat atom H di kiri ada empat atom H di kanan ini kita bisa eliminir atau kita hapus kemudian kita periksa lagi ternyata ada H2O di ruas kiri sebanyak satu dan ada H2O di ruas kanan sebanyak dua ini kalau kita eliminir maka yang di sebelah kanan tersisa satu nah kalau kita mengikuti proses tahapan demi tahapan tadi secara benar kalkulasi atau hitungannya benar maka pada bagian akhir ini sudah dipastikan jumlah atom sejenis di ruas kiri dan kanan akan setara dengan demikian reaksi redox ini sudah setara jumlah atom atomnya cukup sekian terima kasih sudah menyimak video ini sampai jumpa pada tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati